Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Wa la alihi wa mawawalah La hawla wa la quwata illa billah Para pemirsa yang semoga selalu dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah Orang-orang yang mendapatkan keringanan tidak puasa Orang-orang yang mendapatkan keringanan tidak puasa Disini disinggung oleh Al-Qadi Abu Suja Dalam kitab matanya Matan Al-Ghaya wa Taqrib Beliau mengatakan bahwasanya Ada tiga orang yang mendapatkan keringanan tidak puasa Yang pertama al-sheikh Yaitu simbah yang sudah sepu, yang sudah tua rentah Yang tidak mampu lagi untuk berpuasa Simbah yang sudah sepu, yang sudah tua rentah Yang tidak mungkin lagi berpuasa Maka kata beliau Bagi simbah yang sudah sepu, yang sudah tua rentah, yang sudah berat lagi menjalani puasa Maka ketika itu dia tidak berpuasa dan dia punya kewajiban untuk mengunaikan vidya bagi satu hari tidak puasa memberi makan satu mud Memberikan makan satu mud ini adalah yang dipilih oleh fukoha para pakar fikir di masa silam Tapi untuk saat ini cukup kita pakai standar makanan yang pas untuk saat ini itu apa Ukurannya itu seperti apa untuk saat ini Apakah kalau saat ini cukup dengan satu telapak tangan seperti ini sudah dianggap cukup Maka ini dianggap satu kali memberi vidya Kalau dua telapak tangan dianggap cukup ya maka ini berarti dua telapak tangan ini penuh seperti ini Ini yang dianggap menunaikan vidya Atau bisa jadi kita memberikan satu bungkus makanan Ya bisa jadi kita memberikan satu bungkus makanan Satu hari tidak puasa berikan satu bungkus makanan Cara penunaiannya itu bagaimana? Waktunya itu kapan? Maka kata para ulama bisa ditunaikan setiap hari tidak puasa Sore harinya itu beri makan vidya Atau ini dirapel pada hari terakhir Ya 30 hari tidak puasa Maka langsung memberi makan 30 orang miskin sekaligus Nah ini bagi simbah-simbah Orang yang sudah sepu yang tua rentan tidak mampu lagi menjalani puasa Dalilnya adalah firman Allah SWT Mereka itu punya kewajiban vidya Itu Allah SWT itu berfirman Bagi orang yang berat menjalani puasa Lantas dia tidak puasa Maka hendaklah ditunaikan vidya dengan memberi makan kepada orang miskin Kemudian yang kedua yang dapat keringanan tidak puasa adalah Wanita hamil dan wanita menyusui Wanita hamil dan wanita menyusui Asalnya mereka itu mendapatkan keringanan tidak puasa Itu sebagaimana Sabda Nabi SAW Inna allaha azawajalla Wadua'anil musafiri satra solah Itu Allah SWT itu memberikan keringanan bagi musafir Ya separuh solat saja yang dikerjakan Kemudian Dan juga Allah SWT itu memberikan keringanan bagi musafir Bagi wanita hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa Tidak ada keringanan bagi wanita hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa Nah lantas kalau dia tidak berpuasa Apa kewajibannya Disini pendapat yang lebih bagus dan pendapat yang lebih tepat Seperti yang dirinci oleh Abu Suja disini Yang pertama Wanita hamil dan menyusui disini Dia khawatir pada dirinya Dia menjadi lemas gara-gara Ya mesti berpuasa ketika itu Begitu juga wanita menyusui itu jadi tidak kuat ya Karena mesti berpuasa ketika itu Maka kata Abu Suja Dia boleh tidak puasa Dia boleh tidak puasa Namun punya kewajibat koda Koda tetap ada Karena apa? Karena disini dikatakan koda tetap ada Karena dimisarkan dengan orang sakit Bagi orang sakit kata Allah SWT Bagi orang yang sakit Atau Dalam melakukan perjalanan jauh Maka hendaklah ketika dia itu Dia tidak berpuasa Dia boleh tidak berpuasa Maka hendaklah dia di hari yang lainnya Dia menunaikan koda puasanya Ketika dia itu mampu Nah disini Dimisarkan dengan orang sakit Maka wanita hamil dan menyusui juga punya kewajiban koda Kemudian kewajiban yang kedua Sedangkan jika wanita hamil yang menyusui disini Khawatir pada diri Pada anaknya Bukan pada dirinya Tapi pada anaknya Anak yang dikhawatirkan Anak yang dalam kandungan Bagi wanita hamil Takut keguguran Atau wanita menyusui Takut kalau kekurangan asi Maka kata Abu Suja disini Dia punya dua kewajiban Yang pertama Tetap menunaikan koda puasa Dimisarkan dengan orang sakit tadi Kemudian karena ini berkaitan dengan hak orang lain Ada kewajiban kafaroh Yaitu menunaikan fidyah Ada kewajiban menunaikan fidyah Yaitu Dalilnya Itu dari Ibn Abbas Bahasanya ketika Membicarakan firman Allah SWT Tentang fidyah Bagi orang yang berat menjalani puasa Lantas dia tidak puasa Maka hendaklah dia memberi makan kepada orang miskin Yaitu fidyah Disini kata Ibn Abbas Ini berlaku juga bagi wanita hamil dan menyusui Ini berlaku juga bagi wanita hamil dan menyusui Yaitu tetap ada kewajiban kodok Karena di tengah-tengah para sahabat Cuma menunaikan Dikatakan tadi cuma fidyah saja Karena di tengah-tengah para sahabat sudah ma'ruf Kodok itu tetap ada Fidyah disini ditambahkan oleh Ibn Abbas Dalam menafsirkan ayat ini Ditambahkan oleh Ibn Abbas Jadi kodok tetap ada Kemudian ditambahkan fidyah Kala itu Tetap ditambahkan fidyah Karena berdasarkan riwayat ini Kodok tetap ada Karena sudah ma'ruf Tetap ada kewajiban kodok saat itu Dan disini katakan Fidyahnya itu bentuknya seperti apa Tadi sudah dijelaskan Ankoli yaumin muddun Buasnya setiap hari tidak berpuasa Memberi makan satu mud Itu seperti tadi pada simbah-simbah tadi Kita bisa ganti Dengan memberi satu bungkus makanan Untuk saat ini Dengan memberi satu bungkus makanan Seperti saat ini Dan beliau katakan disini Satu mud disini ukurannya adalah Ritlun waslusun bilak ayrak Yaitu satu sepertiga takaran irak Satu sepertiga Ritl yang menjadi takaran irak Ini di masa silam Kalau saat ini tinggal Distandarkan saja Dengan satu bungkus makanan Itu sudah cukup Berarti satu hari tidak puasa Maka memberi satu bungkus makanan Atau bisa dirapel Nanti pada hari terakhir 30 hari tidak puasa misalnya Maka memberi makan kepada Orang miskin Sebanyak 30 bungkus makanan Namun disini kami beri catatan Kalau selama masih mampu Untuk berpuasa Maka tetap berpuasa ketika itu Dia mencoba dengan Dengan mengkonsumsi Beberapa suplemen Seperti dengan susu Untuk ibu hamil Atau susu untuk ibu menyusui Maka insya Allah Kalau Allah itu kuatkan Untuk dia menjalani puasa Maka akan digunakan Untuk menjalani puasa Kemudian yang ketiga Orang yang mendapatkan keringanan puasa Adalah Yaitu orang sakit Dan orang yang melakukan Perjalanan jauh Orang yang melakukan Perjalanan jauh Keduanya itu boleh Membatalkan puasanya Keduanya itu boleh Tidak berpuasa Dan punya kewajiban Dalilnya adalah Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu surat Al-Baqarah Ayat 185 Berang siapa yang sakit Atau melakukan Perjalanan jauh Maka ketika dia Tidak berpuasa Maka Endaklah Dia menunaikan Puasanya di hari Yang lainnya Dia menunaikan Kodak puasanya itu Di hari yang lainnya Maka inilah Para pemirsa Tiga orang Yang mendapatkan keringanan Tidak puasa Yang pertama adalah Yang sudah sepu Yang tua rentak Ketika itu Dia nanti tunaikan Fidyah Kemudian yang kedua Adalah wanita hamil Dan menyusui Jika khawatir pada dirinya Maka dia ada Kewajiban kodak Jika khawatir pada anaknya Ada kewajiban kodak Plus fidyah Lalu yang terakhir adalah Orang sakit Dan musafir Walau Alhamdulillah Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat bagi kita sekalian Tentang masalah Orang-orang yang Mendapatkan keringanan Tidak berpuasa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!